beginilah teman-teman ya daripada kita di rumah mendingan kita nyontreng nah ini mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya mahmadadid teman-teman saya sambal di YouTube gitu ya saya juga punya profesi yaitu contreng teman-teman contreng itu saya berkeliling kampung di setiap gak setiap kampung sih temen-temen ya di kampung-kampung gitu jadi saya bikin paket ya teman-teman paket lebaran dan Alhamdulillah saya sambil berkeliling paket lebaran setahun sekali kita cairkan paket beras atau apa ya segala macem indomie atau apa gitu ya reng ibu mau masuk berapa begitu jadi satu hari itu ibu 2.500 teman-teman beginilah teman-teman ya daripada kita di rumah mendingan kita nyontreng jadi saya punya apa namanya ya punya sirihas kalau orang mau manggil saya itu katanya manggon tereng 8000 ini ya ibu tuh enggak teman-teman kita langsung saja oke kita lengketkan lagi teman-teman kita nyeberang nyeberang susukan atau nyeberang jembatan dan ini sudah ada rumah kita nyeberang enak airnya mengalir tuh dan ini airnya dari sana dari atas di luhur teman-teman enak ini ya oke tuh ada tanaman hiasnya tuh tanaman hias pitonia kalau nggak salah oke ayo kita lanjutkan kita disini ketemu anak-anak yang sedang main main apa dek Hai nyeberang main 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 itu ikan-ikan ya kan kecil ini teman-teman jadi kalau orang-orang kapung itu seperti ini teman-teman jadi biarpun mainannya seperti ini tetap asik ya ada si Ndut nih Ndut mana lauk Ndut ikannya nggak ada oke makasih darah dulu atuh jangan lupa subrek oke terima kasih yuk oke teman-teman kita naik lagi oke jadi disini teman-teman saya ketemu sama pengrajin ya pengrajin golok ini buatan tangan manual oke teman-teman jadi ini goloknya pesanan pesanan ini dengan popik pesanan popik ini popik ini membeli goloknya ada blok-blok combong gitu teman-bukan combong beran teman-teman jadikan kalau orang kampung itu biasa ke hutan bawang kolok buat ngambil bambu ataupun kayu ya jadi sebelum dipakai itu harus diberi gagang harus dip harus dikasih ini teman-teman apa namanya nah ya kalau di kampung mah namanya buat pegangan gitu gagang gitu ya Nah seperti ini prosesnya dikasih lubang dulu ya dan yang ini coba lihat nah seperti ini teman-teman nah ya ini proses pembuatan pemegang agang golok lah ya teman-teman nanti ini dikasih selut nah seperti ini dikasih nah ini teman-teman ini seperti ini prosesnya ya tuh kita lihat yang sudah jadi nah jadi teman-teman hasilnya seperti ini nanti ya kalau sudah beres seperti ini nah lebih terang lagi ada sinar matahari teman-teman serap tuh serap nah ini kalau tadi kan seperti ini teman-teman ya nah maaf nah seperti ini ada juga yang seperti ini prosesnya nanti kalau sudah seandainya sudah beres jadi nah seperti ini teman-teman cakep Hai herang mengkilap mencerang mantep cuman golok merada kurang gede gitu nomornya eh cocok hijau mencit hayam alhamdulillah di aprak-aprakan kali ini saya ketemu sama Bapak pengrajin pembuat gagang golok ya hasilnya seperti itu nah ini Oh mantap oke ayo kita lanjutkan lagi Oke teman-teman mungkin sekian dulu video kali ini semoga ini bermanfaat salam sukses selalu dimanapun teman-teman atau sahabat berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bermanfaat salam salam sukseser kolok merayus Oh Terima kasih telah menonton